Pemirsa usai kantor camat digeruduk warga yang resah dengan menjamburnya pedagang kaki lima hingga memakan badan jalan di kawasan Pasar Gambir, Deli Serdang. Petugas Satpol PP langsung melakukan penertiban. Alhasil aksi tarik menarik pun tidak dapat terhindarkan karena pedagang mendolak lapang dagangannya digusur petugas. Ratusan warga desa Bandar Khalifa, Deli Serdang, Sumatera Utara berunjuk rasa ke kantor camat percusetuan. Warga memprotes semakin menjaburnya pedagang kaki lima di Pasar Gambir hingga menggunakan badan jalan dan memicu terjadinya kemacetan. Usai mendengarkan aspirasi para pengunjuk rasa, petugas gabungan kecamatan percusetuan dan Satpol PP Pabong Peraca, Deli Serdang pun langsung melakukan penertiban. Mengetahui kedatangan petugas, para pedagang pun panik dan langsung mengamankan barang dagangan mereka. Aksi tarik menarik pun tidak terhindarkan. Saat pedagangnya yang tak terima barang yang diamankan pun berusaha menarik kembali dari petugas. Penataan Pajak Gambir merupakan perintah saya mulai menjabat sebagai camat. Itu perlu menjadi perhatian. Mulai saya menjabat sebagai camat. Dan ini terus intens kita lakukan penataan dan penertiban. Permasalahannya di mana? Ini yang harus dengarkan oleh seluruh masyarakat. Permasalahannya ketika program tersebut tidak didukung masyarakat secara mutlak dan secara masyarakat, maka program pemerintah akan selantur kendala. Diketahui sebelumnya warga sudah berulang kali melakukan unjuk rasa dan memprotes PKL ini. Sementara itu camat mengaku permasalahan ini tak akan selesai jika masyarakat tidak mendukung programnya. Dari Dewi Serdang, Ahmad Ridwan Nasution, AINews melaporkan.